Oke Pemirsa, pecinta burung lobet mania ya, ini adalah cara perawatan lobet durasi dewasa, jantan ya. Jadi untuk lebih baiknya perawatan burung lobet durasi dewasa yaitu ditempatkan pada sebuah kandang kotak ya, dengan sendirian seperti ini. Untuk pemberian pakannya juga, kita harus memberikan pakan dengan dosis tinggi ya, jadi pakan kenceng. Bahasanya seperti itu, kalau dalam istilah pemberian pakan, pakan kenceng adalah pakan yang sudah diracik dengan beberapa ramuan ya, seperti ini. Ini sudah saya rajik sendiri ya, itu adalah beberapa istilah, kemudian ada pakan yang biasa. Kemudian, ya seperti ini, setiap hari kita berikan kangkung. Kangkung, ini pemberian kangkung ini setelah mandi ya, ini cara saya dalam pemberian mandi, saya tunjukkan ya, lebih efesien. Kemudian, kita menggunakan cepuk kecil ini, jadi burung yang sudah biasa mandi, ini akan mandi dengan sendirinya ya, tidak usah pakai semprot. Ini kalau dia mau mandi ya, silakan mandi, kalau tidak ya biarkan saja ya, ini biasanya mood burung dalam hari-hari itu berbeda-beda ya, ada yang langsung mau mandi, ada yang tidak ya. Nah, ini cara perawatan, pejantan durasi biasa ya. Jadi, targetnya ya, burung ini adalah menggacor, targetnya bisa menggacor sendirian dalam posisi burung sendirian dalam kandangan. Ini saya akan memberikan mandi. Ini pemberian mandi cukup dengan cepuk yang kita sediakan setiap pagi ya. Ini tidak usah kita paksa ya, kalau dia mau mandi, pasti akan langsung mandi, kalau tidak ya biarkan saja. Ini pakannya. Ini pakan settingan harus kenceng, supaya dia itu cepat jadi, cepat menggacor ya. Untuk masalah apakan, bagi bijau mania khususnya burung lobet, itu bisa menyesuaikan dengan karakter burungnya, atau apa, kesukaan para juraganya ya. Kita tetap memberikan, Kangkung tiap paginya ya. Jangan wifi. Jangan lupa. Jangan lupa. selamat menikmati ini durasinya belum seberapa jadi jika kalian ada waktu settingan diwasa ini bisa kalian tambahkan dengan memberikan mandi pada siang hari siang hari mendekati jam 12 itu kalian bisa memberikan mandi dengan cara paksa kalau pagi cukup seperti ini saja mandinya mau mandi mau tidak terserah kalau mau ditambahkan mandi paksa itu lebih baiknya dilakukan pada siang hari lalu disemprot sampai basah kuyuk kemudian di angin-anginkan dipanaskan di angin-anginkan ini cara perawatan burung pejantan dewasa jadi seperti vitamin apakah itu perlu perlu sekali untuk vitamin burung diwasa ini sangat perlu sekali memberikan vitamin untuk terserah mau diberi vitamin apa biasanya yang digunakan adalah vitamin penggacor atau vitamin racian sendiri seperti ini adalah makanan yang saya racik sendiri ini biasanya burung akan terlihat seperti over dengan menggasuk-gasukkan kepalanya di tang ringan ya geleng-geleng itu adalah bukti bahwa makanan atau minuman yang kita berikan itu memberikan efek atau reaksi kepada burung jadi memang harus sabar perawatan dewasa ini semua baik pejantan maupun petina itu bisa mendekati tahap-tahap penggacor biasanya itu sampai lama sampai paling cepat ya 7 bulan paling lama 9 sampai 1 tahun jadi kita harus menaruh sendiri karena saya tidak begitu suka main jodohan saya lebih suka main single factor jadi ketika nanti mau dikasih petina juga tidak apa-apa ketika burung ini sudah benar-benar gacor ini adalah cara perawatan pejantan diwasa dia tidak mau mandi kalau dia muda mandi pasti dia sudah mandi oke demikian sahabat kicomania kekek mania mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kalian yang sedang membutuhkan cara perawatan pejantan durasi dewasa jangan lupa like terima kasih